Intro Hai guys, balik lagi di Youtube channel aku Ratu Selamat tahun baru 2022 by the way Dan aku kangen banget bikin video makeup tutorial di Youtube Karena udah lama aku gak bikin Jadi aku tuh ngikutin banget Emily in Paris dari season 1 Aku yakin kalian juga banyak yang ngikutin Emily in Paris ya Karena kan dia cantik banget Fashionable, pokoknya iconic gitu Tapi waktu season 1 aku belum bikin makeup tutorialnya di Youtube ya Sekarang akhir tahun kemarin mendekati tahun baru ada Emily in Paris season 2 Dan aku masih ada vibes-vibes Emily in Paris gitu Pengen banget bikin makeup tutorialnya di Youtube Jadi aku pilih makeup looknya Emily yang lagi pake topi baret Biar lebih Paris aja gitu ya kesannya ya Aku pengen bikin di video kali ini Dan supaya gampang kalo misalkan kalian mau recreate makeupnya juga Aku akan pake one brand dari brand kesayangan aku Yaitu Maybelline Seperti yang kalian tau juga nih Aku kan suka banget ya sama Maybelline Fit Me Matte Polous Foundation Dari sejak awalnya Youtube Karena dia ringan banget Enak untuk dipake sehari-hari Terus dia gak bikin kulit aku yang sensitif ini breakout Sekarang Maybelline ngeluarin Maybelline Fit Me versi cushionnya guys Dan aku kepo banget Aku akan pake di makeup tutorial sekarang Dan aku seneng sih Karena kan dia kemasannya jadi travel friendly ya Gampang untuk dibawa-bawa gitu Kayak tinggal tup-tup Terus langsung pake-pake aja gitu Jadi langsung aja kita mulai makeup tutorialnya Oke pertama-tama aku mau pake primer dulu Ini produk barunya Maybelline juga Maybelline Fit Me Matte Polous Primer namanya Jadi dia ini bisa bikin makeup kita lebih tahan lama Klaimnya tuh bisa sampe 16 jam gitu Ini hasil setelah aku aplikasiin primernya Maybelline Menurut aku dia ini feelnya kayak pake tambahan moisturizer gitu Jadi kalo dipegang tuh kulit aku terasa lebih lembab ya Daripada sebelum aku pake primer ini Tapi dia ini bedanya sama moisturizer adalah Ngeset jadi matte gitu loh Jadi pas dipegang kulit lembab Tapi tuh keliatannya kayak kulit itu lebih matte Daripada sebelumnya gitu loh Jadi kerasa si makeup bakalan gampang nempel kesini Tapi kayak bakalan lebih tahan lama juga Selanjutnya aku mau pake ini Cushion terbarunya dari Maybelline Ini nama cushionnya Maybelline Fit Me Matte Polous Oil Control Cushion Dan ada 3 shades Shade 120, 128, dan 220 Untuk cushion ini aku pake shade yang sama sih Dengan Maybelline Fit Me Matte Polous Foundation aku Shade 128 Nah ini packaging dalam cushionnya Keliatan mewah banget ya guys ya Dan ini firm gitu Gak kayak kelotok-kelotok gitu Jadi firm bahannya Ada kacanya Kacanya besar Terus ini ada puffnya Dan kalo dibuka Ini ada segelnya Kita buka dulu Yang ini shade 120 Ini shade 128 Dan yang ini shade 220 Langsung aja ini aku pake Fit Me Cushion Shade aku yang 128 Di setengah muka aku dulu ya Yang disini Biar keliatan before afternya Oke ini aku udah pake Fit Me Cushionnya Di setengah muka aku guys Keliatan banget ya bedanya Ini sebelum pake Masih kayak ada merah-merahnya gitu Muka aku Dan yang ini udah gak Warna kulitnya udah merata Terus juga dia coverage-nya ada Walaupun dia gak menyapai Full coverage gitu Tapi ini udah bagus banget ya Udah medium to full cover Sekarang aku lanjutin Setengah muka aku lagi Jadi ini hasilnya Setelah aku aplikasiin Fit Me Cushion Keseluruhan muka aku Jadi langsung Instant flawless banget Muka aku ini parah bagus banget sih Bener-bener hasilnya Nyamarin pori Dia hasilnya matte Kalian bisa liat ya Dia finishnya Asum matte ini Belum aku pake bedak sama sekali Tapi dia non-drying Karena pas dipegang kayak gini Dia gak mengeringkan kulit kita sama sekali Bahkan ada tambahan hidrasinya Menurut aku Bukan hasil matte yang kayak Cuman bisa dipake untuk kulit berminyak aja Enggak Menurut aku ini masih bisa Untuk dipake semua tipe kulit juga Entah itu dry skin Oily skin Normal skin Bahkan yang sensitive skin Kayak aku juga Ini masih enak banget Terus yang paling penting adalah Super ringan Jadi super ringan banget Bisa banget untuk dipake sehari-hari Ini pun puffnya spesial Menurut aku Ini beda dari puff cushion yang lain Yang udah aku punya di rumah Ini yang barunya kayak gini Ini itu dia gampang banget Untuk ngejangkau bawah mata gitu Karena dia ini super lembut Bahannya Kayak ada blue derunya gitu loh Di bawah sini gitu Oh iya tadi kan aku juga udah sempet singgung Untuk coveragenya sendiri kan Ini medium to full coverage ya guys ya Jadi untuk sehari-hari Menurut aku sih udah cukup banget Terus dia gak dempul sama sekali Malah hasilnya kayak second skin gitu Dan cushion ini juga udah ada Skincare infused di dalamnya Dia ada green tea extractnya juga Dan untuk cushion Dan primer yang tadi aku pake Ini sama-sama mengandung clay di dalamnya Clay itu fungsinya untuk oil control Karena dia menyerap kelebihan minyak Yang ada di kulit kita Jadi makeupnya bisa lebih tahan lama Selanjutnya ke concealer Ini concealer dari Maybelline kesukaan aku Instant Age Rewind Shade Young Neutralizer Cara pakenya diginiin Sampai produknya keluar Di busanya sini Dan aku akan pake ini Untuk di under eye aku Sama di bagian bekas-bekas jerawat Yang masih samar keliatan gitu Terus aku blend Pake puff cushion yang tadi Oke ini udah selesai Pake concealernya Sekarang muka aku udah lebih flawless lagi Dari yang sebelumnya Karena noda-nodanya lebih tertutupi By the way Maybelline tuh punya banyak tipe concealer sih Gak cuman yang Instant Age Rewind ini aja Yang aku suka Aku udah pernah bahas juga Di beberapa video aku Yang ini dan yang ini Kalo kalian mau nonton Nanti aku bakalan taro linknya Di description box Selanjutnya Supaya base makeup aku Lebih tahan lama Aku mau nge-set Pake loose powder Ini aku pake Fit Me Loose Finishing Powder Yang shadenya nomor 10 Kalo pake ini tuh ya Kayak langsung Bikin efek filter paris gitu loh Di makeup Karena saking Ngeblurin semuanya gitu Jadi flawless banget Nah ini kalian bisa lihat sendiri Yang ini belum di-set Pake loose powdernya Yang ini udah di-set Langsung kayak ada filter parisnya gitu ya kan Selanjutnya Supaya makeupnya lebih flawless Dan nambahin oil control banget Pake ini nih Maybelline Fit Me Matte Poreless Powder Ini aku pake yang shadenya 118 ya 118 Jadi kalo pake ini Beneran Nahan minyak banget Dan aku pake ini Tipis-tipis aja Makanya aku pake brush Oke base makeup selesai Ini udah flawless banget Muka aku Selanjutnya ke dekoratif makeup Ala-ala Emily in Paris Kita mulai dari alis dulu Oke untuk alis Aku mau pake ini Maybelline Divine and Blend Brow Pencil Yang shadenya itu Grey Brown Jadi dia Bentuk Pensil alisnya itu Kayak gini Pipih gitu Bentuknya pipih tipis gitu Dan ujungnya udah ada Spoolingnya juga Untuk alis Emily itu Sebenernya ujungnya udah sama sih Sama alis aku yang ini Cuman dia di bagian depannya Kan emang tebel gitu ya Alisnya Emily in Paris tuh Aku gak akan setebel itu sih Tapi aku akan bikin Agak sedikit lebih tebel Daripada biasanya Sub indo by broth3rmax Oke jadi ini aku udah selesai gambar alisnya Sedikit lebih tebel daripada biasanya Karena aku gak berani kalo setebel Emily Takutnya jadi aneh kalo di aku Nah rambut alisnya Emily tuh dia rada naik-naik ke atas gitu ya Kalo aku kan rambutnya kayak tidur banget gitu Jadi aku mau naikin pake Maskaranya Maybelline yang Hypercrawl Mascara ini Nah kalo sekarang rambut alis aku udah naik ke atas Jadinya lebih mirip lah ya sama alisnya Emily Selanjutnya ke eyeshadow Emily tuh dia warna matanya itu cenderung ke coklat matte gitu ya Simple banget sih gak terlalu banyak warna juga Jadi aku mau pake ini Maybelline The City Mini Palette yang Chill Brunch Neutral Aku akan pake yang ini dulu untuk dasar mata aku Terus aku ambil warna yang coklat ini Sedikit-sedikit Mudah tuh jadi mungkin udah maikin Trek ja Tuck 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 Sun ん Eyeshadownya udah Selanjutnya ke eyeliner Aku mau pake eyeliner Maybelline yang line tattoo High impact liner Dia bentuknya kayak spidol kayak gini guys Jadi gampang banget dipake Ujungnya juga runcing Tuh bisa untuk yang tebel Ataupun yang tipis-tipis juga dia bisa dipake tuh Tergantung kitanya aja Nah untuk eyeliner Emily nya sendiri Aku perhatiin tuh dia lebih suka pake wing Tapi tuh wingnya cuman setengah mata aja gitu loh Gak sampe ke bagian depan mata sini Jadi aku bakalan miruin kayak gitu juga Nah wing eyeliner di bagian ujung aja udah beres Selanjutnya adalah ke bagian mascara Karena Emily in Paris itu gak pake bulu mata palsu gitu loh Kayak lebih bulu mata aslinya aja Tapi lentik banget Jadi aku pake dua mascaranya Maybelline Yang pertama The Falsies Last Leaf Ini untuk di bagian atas bulu mata aku Supaya lebih dramatis Hasilnya ya lebih cetar gitu Dan di bagian bulu mata bawah aku Aku pengennya lebih natural gitu keliatannya Jadi aku pake yang Hyper curl Maybelline Hyper curl mascara yang ini Ini yang The Falsies Last Leaf Aplikatornya gede kayak gini Nah ini hasil pake Maybelline The Falsies Last Leaf Mascara Dia langsung cetar banget Serasa pake bulu mata palsu Padahal gak pake bulu mata palsu Nah ini yang Hyper curl mascara Maybelline Aku mau pake di bulu mata bawah Aplikatornya melengkung kayak gini Mascara selesai Ini dia hasilnya Nah selanjutnya kita ke pipi Untuk bronzer, highlighter, dan blush on Aku mau pake palette Maybelline yang ini Ini namanya Master Bronze Palette Jadi isinya itu udah ada semuanya ya Dari mulai contour, bronzer, blush on, sama highlighter-nya juga Aku mulai dari blush on-nya dulu yang ini Warna blush on yang ada di palette tadi tuh Dia beneran cocok banget sama Emily Karena warna pink-nya itu kayak mute gitu ya Bukan warna pink yang ngejreng kayak biasanya kita pake Nah warna pink-nya itu kayak gini Kalem banget Selanjutnya aku ambil bronzer yang ini Terus aku ambil yang contour yang ini Untuk di pipi Dan ini pipi udah selesai Jadi udah lebih berdimensi pipi aku Terus aku gak pake highlighter Karena aku perhatiin Emily in Paris tuh Dia lebih cenderung ke matte finish gitu ya Hasil dari makeupnya Jadi segini aja udah cukup Oke selanjutnya kita ke lipstick Aku perhatiin Emily in Paris tuh Dia pake lipstick matte Terus warnanya lebih ke arah coklat Atau deep red gitu Dan aku mutusin untuk pake Super Stay Matte Ink ya Yang formulanya tahan lama kesukaan kita semua Untuk shadenya aku pake yang Shade 70 Amazonian Ini warnanya lebih ke Warna coklat gitu sih Kayak gini nih Ini hasil lipsticknya Cantik banget warnanya coklat-coklat gitu Dan terakhir aku mau set keseluruhan makeup aku Pake Maybelline Lasting Fix ini Selesai So finally makeupnya selesai juga Ini dia final looknya guys Dan aku pun udah ganti baju Ala-ala Emily in Paris Yang ini nih inspirasinya Semoga vibes Parisnya dapet ya Walaupun dari segi muka udah pasti beda jauh Antara aku dan Emily Oh ya by the way Look makeupnya Emily itu aku perhatiin Hampir mirip ya Cuman beda-beda di warna lipstick aja Jadi aku mau bikin look Emily yang kedua Untuk ganti warna lipstick aja Pake yang deep red ya Kayak warna merah hati gitu Ini Maybelline Sensational Liquid Matte Yang shade-nya itu Soft Wine Warnanya tuh kayak gini cantik banget Nih Taraaa Jadi ini aku beneran Di makeup aku aku cuman ganti warna lipstick aja Dari yang tadi Dan untuk bajunya aku terinspirasi dari Emily in Paris Yang season 1 Yang foto ini nih Dan jadinya kayak gini Kayak bener-bener look yang baru banget ya Padahal cuman ganti warna lipstick aja Jadi beneran sengaruh itu Warna lipstick tuh untuk keseluruhan look kita Akhirnya selesai juga Dua look ala-ala Emily in Paris Pake one brand Maybelline guys Kalian lebih suka yang mana Makeup look yang terinspirasi dari Emily Yang pake baju kuning Yang sebelumnya Atau makeup look yang sekarang Komen di bawah oke Dan seperti biasa Kalo kalian kepo semua produk Maybelline yang aku pake di video kali ini Aku pasti bakalan tulis lengkap Di description box video aku Jadi jangan sampe lupa baca Semoga video ini bisa bermanfaat Bagi kalian And see you guys on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.